Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Video ku kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sambung susu Agar kuat dari guncangan angin dan cepat besar Otomatis akan cepat berbuah Simak ya videonya sampai selesai Oke sahabat Untuk kali ini saya akan menyambung susu pada tanaman durian jenis matahari ya Ini sudah besar dan ini akan saya ganti dengan jenis pose atau duri hitam Nah pohon saya potong ini karena sudah tinggi Usia sebetulnya sudah hampir 3 tahun ya Tapi belum ada tanda-tanda untuk berbuah makanya ini saya ganti saja Dengan cara sambung susu Setelah saya potong kemudian bibit dari OC ini saya tempelkan seperti ini Ya dengan ditali atau diikat menggunakan plastik transparan Kemudian saya dibeli dengan tali rafia ya seperti ini Sekalian dengan polybagnya seperti ini Agar polybag tidak menggeser bagian bawahnya ini juga saya sangka dengan kayu ya akhirnya Supaya kuat karena plastik pasti akan mengalami kelenturan Nah setelah hampir 3 bulan penampakannya seperti ini Ini sudah berhasil karena ini sudah tumbuh besar Ini ya Ini sudah Menyatu Di sini ini lebih besar dibandingkan dengan bagian bawahnya Dan dari pohon asli sudah tumbuh tunas Kemudian saya manfaatkan Untuk memperkuat batang sambungan yang sudah berhasil ini ya Ini sudah menempel Jadi nanti akan lebih kuat Karena aliran nutrisi dan energi langsung dari pohon besar ya Barusan kita perlihatkan penyangga kayu ya di bagian bawah polybag Dan saat ini kelihatan Tali-tali rafia ini sudah mulai lapuk Kalau tidak disangga Untuk tahapan kali ini saya akan memotong atau membuka ikatan yang ada pada sambungan ini ya Karena ini yang tumbuh dari batang asli ini sudah menempel kuat Yang bekal menyuplai energi ke pohon sambungan ya Sedangkan di sini Ini sudah kelihatan besar Saya hanya menggunakan cutter untuk memotong Nah ini sudah saya potong Ini sudah tumbuh menempel kuat ya Bahkan bentuknya datar Kayak sudah nemplek menyatu gitu ya Nah Namun kita jangan langsung memotong bagian bawahnya Kita biarkan dulu biar adaptasi Hingga benar-benar kuat Nah inilah penampakan setelah kita buka semuanya ya Ini kelihatan sudah menyatu kuat Nah Tapi untuk tutup yang atas Ini sengaja saya biarkan Karena supaya tidak kemasukan penyakit atau bakteri ya Sehingga batang utama busuk Nah Ada beberapa cara Kalau kita melihat petani Thailand Ini dibiarkan tidak dipotong ya Kemudian bagian bawah itu langsung disambung Menggunakan pralon Sehingga menjadi kayak akar ganda Ini juga begitu ya Karena nanti Cuman belum saya sambung ke bawah Karena saya lihat belum ada pertumbuhan tunas Dari sini Kalau saya manfaatkan ya Jadi Nanti saya jadikan akar ganda saja Biar Tanaman cepat besar Dan cepat berbuah Oke sahabat youtube Terima kasih bendungannya Jangan lupa tekan like Comment Dan subscribe nya ya Terima kasih